Intro Halo semua, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah pertanyaan. Ada yang bertanya, bagaimana cara cepat untuk menaikkan battle hall ataupun menaikkan watchtower. Untuk menaikkan kedua bangunan ini ada empat cara. Teman-teman dapat menggunakan cara yang pertama. Cara yang pertama adalah teman-teman dapat menyerang leader Niflung maupun Niflung. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh agar teman-teman lebih memahami bagaimana cara mendapatkan bahan tersebut. Kita mulai dengan teman-teman menyerang Niflung untuk mendapatkan bahan upgrade watchtower. Tapi teman-teman harus ingat bahwa apabila kita menyerang, Niflung ini kita hanya berpeluang untuk mendapatkan bahan ini. Tetapi tidak ada jaminan kita akan selalu mendapatkan bahan ini. Kita lihat terlebih dahulu bahan yang kita peroleh untuk saat ini, 2685. Kita akan mulai menyerang kembali Niflung yang lainnya. Untuk mendapatkan bahan seperti ini ya, teman-teman perlu menggunakan energi yang sangat banyak. Karena peluangnya sangat kecil untuk mendapatkan bahan tersebut. Kita tunggu sebentar. Sekarang mari kita cek. Masih belum ada yang bertambah. Kita coba sarang yang lain. Kita coba sarang yang lain. Cara ini adalah cara yang umum sering digunakan. Yaitu menyerang Niflung maupun leader Niflung. Menyerang Niflung apabila teman-teman ingin mendapatkan bahan untuk watchtower. Sedangkan leader Niflung adalah bahan digunakan untuk mengupgrade battle hall. Kita akan mengecek kembali. Sekarang bertambah. Teman-teman dapat melihatnya ya. Sekarang kita akan sedikit melihat battle report. Nah, teman-teman dapat melihatnya ya. Bahwa kita di sini mendapatkan bahan yang dapat digunakan untuk menaikkan watchtower. Tetapi, peluang untuk mendapatkannya kecil ya. Jadi, teman-teman harus menggunakan energi teman-teman sebanyak mungkin. Dan, apabila teman-teman tidak ingin mengalami kerugian. Teman-teman harus menyesuaikan dengan event. Kita lanjut pada bagian yang selanjutnya. Untuk bagian yang selanjutnya, teman-teman pun dapat membeli di toko Prosperity. Setiap hari Senin, teman-teman akan mendapatkan stok ya. Berupa warhorn, kemudian juga bahan-bahan lainnya. Yang digunakan untuk watchtower, maupun ini ya, monster, esen. Jadi, ini adalah bahan-bahan yang akan selalu diisi setiap hari Senin. Teman-teman harus selalu membelinya. Karena ini adalah item yang sangat penting. Ini setahu saya ini mengisinya sekitar 100. Dan, apabila teman-teman mendapatkan 100 bahan tersebut, apabila teman-teman menyerang Niflung, maupun leader Niflung, itu sangat lama sekali. Jadi, teman-teman harus selalu membeli bahan tersebut di toko Prosperity. Kita lanjut ke bagian yang ketiga. Untuk bagian yang ketiga adalah dari hadiah. Apabila di tribe teman-teman banyak player berbayar yang membeli sebuah paket, maka itu adalah keuntungan. Teman-teman pun di sini dapat mendapatkan sebuah item. Seperti ini. Ini adalah item. Yang digunakan untuk meng-uprate battle hall. Selanjutnya, kita lihat kembali. Ini adalah item yang digunakan untuk meng-uprate watchtower. Dan ini pun sama. Meskipun, rate untuk mendapatkan item tersebut adalah acak, tetapi teman-teman ada kemungkinan untuk bisa mendapatkan item tersebut dari kotak hadiah. Jadi, teman-teman mengetahui ya untuk bagian yang ketiga. Untuk bagian yang selanjutnya adalah cara paling cepat. Agar teman-teman bisa meng-upgrade watchtower teman-teman atau battle hall teman-teman. Yaitu menggunakan permata. Permata adalah salah satu yang tersepat agar teman-teman bisa mendapatkan bahan ini. Teman-teman bisa membelinya seperti ini ya. Saya di sini menggunakan permata. Tinggal OK. Dan langsung terisi penuh. Dan teman-teman pun bisa langsung meng-upgrade watchtower teman-teman. Jadi, permata ini sangat penting sekali agar teman-teman bisa lebih cepat untuk meng-upgrade watchtower teman-teman maupun battle hall teman-teman. Pasti ada pertanyaan, kapan waktu yang tepat untuk menggunakan permata tersebut? Waktu yang tepat, apabila teman-teman player F2P, lebih baik teman-teman harus menaikkan dulu bangunan-bangunan yang lain. Seperti wall ya. Wall sudah level 25. Atau sifal sudah level 25. Dan bangunan yang lain sudah level 25. Baru teman-teman bisa memusatkan untuk menaikkan watchtower ataupun battle hall teman-teman. Menjadi level 25. Yaitu dengan cara menukarnya atau membelinya dengan permata. Apabila bangunan teman-teman masih level 24. Atau masih level yang belum tinggi. Maka teman-teman lebih baik menggunakan permata ini untuk membeli percepat. Dan apabila teman-teman setiap hari Senin ya. Apabila mempunyai permata lebih. Lebih baik fokuskan dulu pada percepat. Setelah teman-teman membeli percepat. Maka teman-teman pun dapat membaginya. Untuk membeli bahan-bahan untuk watchtower maupun battle hall. Karena apabila teman-teman hanya mengandalkan untuk menyerang niflung. Atau dari pembelian paket dari player lain. ataupun juga dari toko prosperity ya. Setiap hari Senin. Yang seperti ini. Tanpa menggunakan permata maka waktunya akan sangat lama sekali. Karena saya lihat banyak sekali player yang kekuatannya sudah tinggi ya. Seperti contohnya memiliki kekuatan 40 juta, 45 juta. Tetapi watchtower dan battle hall mereka masih level 23 bahkan sebelum mencapai level 25. Itu karena mereka terlalu fokus untuk membeli percepat. Dan tidak menggunakannya untuk membeli bahan-bahan untuk menaikkan watchtower maupun battle hall. Hal itu mengakibatkan mereka lama untuk menaikkan watchtower dan juga battle hallnya. Jadi teman-teman dapat menyimpulkan ya. Kedua hal atau kedua bangunan tersebut ya. Bagaimana cara mendapatkannya dari 4 tips tadi ya. Ya segitu aja reviewnya untuk kali ini. Mengenai cara cepat untuk menaikkan battle hall maupun watchtower. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.